Gubernur Zumi Zola Jumat pagi menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2017. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi ini diikuti ratusan ASN Pemprov, kepolisian, TNI, mahasiswa, dan veteran Jambi. Dikatakan Zumi Zola, peringatan Hari Pahlawan merupakan momen penting bagi generasi saat ini untuk mengingat kembali jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan negara Indonesia. Para pahlawan mengorbankan darah dan nyawa demi merebut kemerdekaan dari para penjajah. Zola berharap dengan momen Hari Pahlawan, semua elemen dapat lebih mempererat hubungan antar suku, bangsa, agama, dan etnis sebagai wujud NKRI. Merasa hormat kita kepada para pahlawan, bagi yang sudah dulu kita maupun juga yang masih hidup saat ini. Karena seperti Sio Sukarno mengatakan bahwa saya yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Nah, menghormati ini terbanyak, harga ini banyak bentuknya. Melanjutkan dari perjuangan ini juga termasuk menghormati juga. Karena pembangunan ini sangat membutuhkan dari semangat perjuangan itu. Karena tantangan setiap zaman itu pasti selalu ada, termasuk yang kita hadapi saat ini. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus mengingat bahwa kemerdekaan yang diraih itu diperjuangkan oleh semua suku yang ada di Indonesia ini. Selain itu, Zumi Zola juga menjanjikan akan memperhatikan dan mesejahterakan para veteran. Zola telah menginstruksikan kepada pemerintah kamupaten kota untuk memperhatikan dan peduli kepada para veteran. Dengan upaya yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki saat kita perhatikan, misalkan veteran ini punya program, misalkan ke Jakarta. Saya sudah sampaikan kepada kata perwakilan, harus diperhatikan. Ketika sampai di Jakarta, dijemput, kemudian harus menginapnya juga. Tidak ada penghutang biaya. Itu salah satu hal kecil yang kita lakukan. Dan tentunya juga harus dilakukan oleh semua Pemka-Pemkot juga. Programnya dikembalikan. Tentu setiap kebutuhan di daerah kan beda-beda ya. Di fasilitasi saja, dikomunikasikan seperti apa. Kalau kami misalkan, saya tanyakan, Pak kami ada kegiatan di Jakarta. Oke, baik. Kita fasilitasi. Selama di Jakarta, apa kita jemput? Tempat tinggalnya gratis. Juanda Prahidno, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.